Intro Jadi hari ini Kami selaku tim kuasa hukum Mas Ferry Rawat Ingin menyampaikan Membuka Fakta yang sebenarnya terjadi Dimana Opini-opini yang berkembang Atau opini yang dibangun Oleh pihak-pihak Yang Bisa dikatakan adalah Tidak berdasar Hari ini kami akan buka Tentunya kita ketahui bahwa Peristiwa Januari 2023 Itu dimana klien kami Ya Dituduhkan Adalah seorang Suami yang Pelaku KDRT berat Yang dimana Nanti akan kita bahas juga mengenai Putusan hukum Yang sudah inkrah Apakah masuk kategori Yang bisa dikatakan KDRT berat Lalu Lalu kedua Ini juga sangat penting Bahwa seorang Peri Rawat Dikatakan Tidak Memberikan nafkah Terhadap istrinya Bahkan Di olok-olok Seolah-olah Peri Rawat Ini adalah Laki-laki yang Tidak berpenghasilan Laki-laki yang Hanya bisa minta Uang pulsa Uang buat Naik grab Seperti yang Saya Lihat di video Dan kita ketahui Semua Ada seorang Oknum Avokat tua Yang menyatakan Demikian Terhadap Klien kami Maka hari ini Kami dengan segala Bukti Pastinya akan Menyampaikan Akan menyampaikan Bahwa Apa yang Dikatakan oleh Orang tersebut Itu Sama sekali Tidak benar Makanya Saya juga Menghimbau Untuk Orang Atau Oknum Avokat tua Yang katanya Sudah puluhan tahun Jadi pengacara Harusnya Kalau Sebelum Tampil Pansos Di media itu Diteliti dulu Apa sih Kata kliennya Mana buktinya Seperti Dari awal Saya sudah Sampaikan ke Mas Ferry Sebelum Saya pegang Perkaranya Mas Ferry Punya bukti apa Orang di luar Bilang Mas Ferry Tidak beri nafkah Mas Ferry Laki-laki Yang tidak Bermodal Punya buktinya Apa Lalu Mas Ferry Sampaikan ke saya Ini bro Buktinya Setelah saya Lihat Buktinya Baru Dan mungkin Saja Kenapa hari ini Begitu penting Kami rasa Untuk pemulihan Nama baik Mas Ferry Karena Karena sampai detik Masyarakat Mungkin Masih terpengaruh Dengan opini-opini Publik Yang dibangun Pihak mereka Kemarin Maka hari ini Betul-betul Saya Mas Ferry Dan Bang Nahak Akan menyajikan Fakta Bukan katanya Tapi fakta Seorang pengacara Itu harus Bicaranya fakta Jangan bicara katanya Atau kata klien saya Atau membangun Opini-opini Kita bahas satu-satu ya Pertama Kita mau membahas Masalah Ada Opini yang terbentuk Mas Ferry ini Tidak memberikan Nafkah Atau Istilahnya Laki-laki yang Tidak berpenghasilan Perlu diketahui Kami memiliki bukti Rekam digital Yang valid Tentunya Berkaitan dengan Perbankan Ya Nanti Mas Ferry bisa Sampaikan bahwa Sebelum mereka menikah Ya Sebelum mereka berdua menikah Mas Ferry sudah Memberikan Ya Hasil daripada Apa Mas Sofi itu Shooting Shootingnya Ya Jadi sebelum menikah saja Mas Ferry sudah Memberikan Istilahnya Apa itu Jasa ya Pendapatannya Didapat oleh Mas Ferry Untuk Calon ya Waktu ini calon ya Calon istrinya Mas Ferry bisa Jelaskan ya Kebetulan Kebetulan waktu itu Saya di shooting Sama salah satu PH Di Bali Bukan 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Semua Pendapatan saya Saya berikan Pada calon saya Jadi Itu hasil shootingnya Sejak ringatnya Mas Ferry Masuk ke rekening istrinya Kalau saya rasa Wajar Saya pun juga Suka minta Sama istri saya Apakah itu berarti Saya Laki-laki Mau kondo Apakah itu berarti Saya laki-laki Tidak berpenghasilan Ya Jadi Sudah sangat jelas Apa yang disampaikan Oleh Advokat tersebut Tidak beritikat baik Ya Hak imunitas Seorang advokat itu Ketika seorang advokat Menangani Perkara Dan menjalankannya Dengan itikat baik Itikat baik itu Seperti bagaimana Meneliti dulu Apa sih Yang akan disampaikan Ke publik Supaya tidak Dibilang pencemaran Nama baik Terhadap orang Yang disangkakan Ya itu teliti dulu Punya bukti apa Kalau kliennya bilang Saya tidak dikasih nafkah Atau laki-laki itu Tidak bekerja Tidak berpenghasilan Lihat dulu Alat buktinya Eh Lu punya bukti apa Coba mana sini Gue lihat Jangan membangun Opini publik Seolah-olah Seakan-akan Feri rawan ini Laki-laki yang Mau kondo Laki-laki yang Tukang minta-minta Laki-laki yang Tidak bisa memberikan Nafak kepada istrinya Gitu Ini kan Kasian Makanya hari ini Sangat penting Untuk Mengklarifikasi Untuk Menjelaskan Ya Kepada publik yang Sudah saja Atau mungkin saja Masih berpikiran Negatif Berpikiran buruk Sangka terhadap Mas Feri Ah ini laki-laki Tukang KDRT Laki-laki Tukang Ada penghasilan Laki-laki Tukang minta-minta Dia mengatakan Banyak loh Rekam digitalnya Banyak Dia menyatakan bahwa Feri rawan Sudah tidak memberikan Nafkah kepada istrinya Sudah 3 bulan Silahkan dilihat Mungkin di google Di rekam digital Masih ada Avokat tersebut Menyatakan bahwa Feri rawan Sudah tidak memberikan Nafkah 5 bulan Lalu diralat oleh Kliennya 3 bulan Ini faktanya Ini faktanya Bahwa apa yang Dikatakan oleh Avokat tersebut Tidak benar Ini berbulan Januari Januari 2023 Di saat Di saat Mereka sedang Berkoar-koar Karena ada Satu peristiwa Dugaan KDRT Faktanya Mas Feri Masih Mentransfer Masih memberikan Nafkah Sebagai suami Kepada istrinya Selama kita syuting Jadi pincang tamu Atas boleh lah Atas Boleh Jangan 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 bahwa klien kami ini memiliki hasilan memiliki pekerjaan dan memberikan nafkah kepada istrinya kalau saya kan dari awal saya bilang saya sebenarnya lebih memilih untuk dia jadi saya sekarang tidak lagi berani bicara kalau tidak dapat makanya apapun itu selalu saya bicara dengan orang-orang memang yang berguli sama saya tanpa mempunyai dan dari siapapun seperti Bang Sunan, Bang Naha ini ya Alhamdulillah karena saya itu bukan berteman, bukan bersahabat, tapi bersaudara bersaudara, beliau-beliau jadi kadang ya mereka yang lebih punya pandangan lain saya sendiri kan bukan kelakuan diri, berarti artinya yang telang patah, dibuat sama darah itu gimana mesin? itu biarlah sudah menjadi ranah hukumnya Bang Jeffrey disini kan Bang Nahas sama Bang Sunan kan hanya mengklarifikasi tapi kalau soal itu sudah ada putusan pengadilan ada kontrak yang dibatalin negara-negara ini ada salah satunya ada disini juga sama di situ jelas artinya ada ada kontrak yang dibatalin negara-negara ini ada satu sinetron seris terus ada juga dua film layar-negara ada lagi yang pasti ratusan juta ada lagi mas reduced mas Peri ini kondisi 마스�or masih sudah k conduiser tergiatan gimana nih masrasyanya untuk kerja sendiri sudah ada tawaran Anda kamu bersesanah bagi telah Alhamdulillah, alhamdulillah saya lagi masih recovery sebenarnya Saya lagi masih menenangkan diri Dan alhamdulillah juga saya banyak-banyak yang terjadi pada diri saya Kehidupan saya, keluarga saya Tapi hal-hal yang positif ya Salah satunya juga dari beliau-beliau ini Cuma saya gak tau boleh spill apa enggak sekarang Masih belum nyaman Boleh, masih belum boleh Itu berita yang sangat mengembirakan Berita yang sangat positif Tapi belum waktunya akan dipaksudnya Belum boleh disampilkan sekarang Nanti episode terikutnya